Kesatria baju putih, tek, insin hiap, bagian 20. Nona, paman tua, tatapan pelayan tua itu membuat hati Aptin Nio makin sedih, dan langsung mendekap ke dadanya. Nak pelayan tua membelainya. Apalah yang telah terjadi, janganlah diingat lagi anggaplah sebagai mimpi buruk saja paman tua, Aptin Nio terus menangis. Mari kuantar kau ke kamar ujar pelayan tua lalu mengantar gadis itu ke kamar tempat ia berhubungan intim dengan Tio Chiai Hiong. Duduklah Nona. Aptin Nio duduk sambil menangis terisak-isak. Pelayan tua juga duduk dan menatapnya sambil menggeleng-gelengkan kepala. Paman tua, hidupku telah hancur, Aptin Nio memberitahukan. Nak pelayan tua tersenyum lembut. Tuturkanlah apa yang telah terjadi atas dirimu aku, Aptin Nio menutur tentang kejadian itu dan menambahkan. Kutusuk dia dengan belati, nak pelayan tua menggeleng-gelengkan kepala. Engkau telah salah menusuk orang, paman tua, Aptin Nio tertegun. Nak pelayan tua memandangnya sambil menggeleng-gelengkan kepala lagi. Tahukah hengkah siapa pemuda yang membawamu kemari aku sudah lupa namanya, kami berkenalan di kedai, Aptin Nio memberitahukan. Memangnya kenapa dia bernama Kutek Cun, pelayan tua menghela nafas. Dia pemuda berhati jahat dan licik, tapi dia sangat baik terhadapku, dialah yang menyuruh kakak Hiong kemari, ujar Aptin Nio. Engkau datang bersama dia, kemudian dia pergi. Ya, kan pelayan tua menatapnya dalam-dalam. Ya, Aptin Nio mengangguk. Dia bilang mau pergi mencari kakak Hiong, Maka dia menyuruhku menunggu di dalam kamar. Malam harinya, muncul kakak Hiong kemari dan, kalian berhubungan intim pelayan tua mengerutkan kening. Ya, Aptin Nio menundukkan kepala. Aku telah melihat pemuda itu datang di malam hari, lalu mengetuk pintu kamar ini. Dia kakak Hiong, Aptin Nio memberitahukan. Dia bukan kakak Hiong yang engkau cintai itu, melainkan Kutek Cun, ujar pelayan tua sambil menghela nafas. Paman tua salah lihat, pemuda itu adalah kakak Hiong, nak pelayan tua tersenyum getir. Engkau telah terkena ilmu sesatnya, sehingga penglihatanmu terpengaruh, bagaimana mungkin Aptin Nio mengerutkan kening. Nak, usiaku sudah 60 lebih, tak mungkin aku akan membohongimu. Pemuda itu telah menggunakan ilmu sesat untuk mempengaruhi penglihatanmu, pelayan tua memberitahukan lagi. Paman tua, aku tidak percaya, Aptin Nio mengerutkan kepala. Itu memang benar, pelayan tua manggut-manggut. Nak aku mengerti sedikit mengenai ilmu sesat, oh Aptin Nio menatapnya heran. Begini saja ujar pelayan tua dan melanjutkan. Malam itu engkau duduk di mana duduk di pinggir ranjang, kalau begitu, duduklah kau di pinggir ranjang paman tua, menurutlah, nanti engkau akan mengetahuinya wajah pelayan tua tampak serius. Aptin Nio menurut, lalu duduk di pinggir ranjang. Pelayan itu menatapnya tajam, lama sekali barulah membuka mulut. Ketika engkau mendengar suara ketukan, engkau menyahut apa aku bertanya siapa sahutan di luar menyaut. Tio Chie Hiong di saat engkau mendengar suara sahutan itu, engkau pasti membayangkan Tio Chie Hiong, kan ya, Yaktin Nio mengangguk dan memberitahukan. Aku segera membuka pintu kamar, memang kakak Hiong berdiri di situ. Ketika dia menyahut dengan nama itu, engkau pun langsung membayangkan kakak Hiongmu, otomatis engkau telah terkena ilmu susatnya, pelayan tua menjelaskan. Maka ketika engkau membuka pintu kamar ini, yang engkau lihat adalah kakak Hiong yang engkau cintai, oh Yaktin Nio terbelalak. Nah, sekarang begini pelayan tua memberi petunjuk. Pejamkan matamu, kemudian bayangkan kembali kejadian malam itu, mulai dari suara ketukan pintu ya, Yaktin Nio mengangguk lalu memejamkan matanya, sekaligus membayangkan kejadian malam itu. Gadis itu seakan mendengar suara ketukan pintu lah pun merasa bertanya dan kemudian membuka pintu kamar lah melihat Tio Chia Hiong berdiri di situ sambil tersenyum-senyum. Kakak Hiong, panggilnya tanpa sadar setelah itu, ia pun melihat Tio Chia Hiong melangkah ke dalam kamar. Di saat itulah ia mendengar suara pelayan tua. Perhatikan wajahnya Yaktin Nio segera memperhatikan wajah Tio Chia Hiong yang ada di dalam bayangannya. Mendadak ia melihat wajah itu berubah menjadi wajah Kutek Chun, lalu berubah menjadi wajah Tio Chia Hiong lagi. Haa serunya kaget. Perhatikan ucapan dan gerak-geriknya suara pelayan tua. Apakah terdapat keganjilan Yaktin Nio menurut, berselang beberapa saat kemudian, wajahnya tampak berubah pucat. Cukup sekarang engkau boleh membuka mata, ujar pelayan tua. Paman tua panggil Yaktin Nio setelah membuka matanya. Kini engkau sudah tahukan pelayan tua menatapnya sambil menghela nafas dan menggeleng-gelengkan kepala. Apakah terdapat keganjilan ya, Yaktin Nio mengangguk. Pertama kali aku bertemu kakak Hiong, dia memanggilku adik N. Kami bertemu di markas pusat Kepang, dia pun memanggilku adik N. Tapi kakak Hiong yang itu, dia memanggilmu apa dia hanya memanggil namaku saja, nah, itu pun sudah berbeda, dan juga, wajah Yaktin Nio makin pucat. Kakak Hiong selalu mengenakan pakaian putih, tetapi kakak Hiong yang memasuki kamar ini mengenakan pakaian biru. Terdapat perbedaan lagi, ujar pelayan tua sambil menghela nafas. Kakak Hiong, kakak Hiong jerit yapin ni mar mendadak. Aku, aku telah menusuknya, aku telah menusuknya Kutek Cun. Aku bersumpah akan mencincangmu Kutek Cun ini, nak pelayan tua menatapnya Iba. Malam itu aku ingin menolongmu, tapi, pemuda itu berkepandaian tinggi, aku pasti dibunuhnya. Lagi pula ilmu sesatnya sudah tinggi, aku tak kuat melawannya, sedangkan aku masih punya empat cucu yang yatim piatu. Kalau aku mati, bagaimana dengan mereka? Karena itu, aku tidak berani menolongmu, apa yang diucapkan pelayan tua, Yaktin Nio sama sekali tidak mendengarnya karena ia terus bergumam. Kakak Hiong, maafkan aku Kutek Cun, aku pasti mencincangmu Kutek Cun, aku pasti mencincangmu mendadak Yapin Nio berlari keluar. Nona pelayan tua ingin mencegahnya, tapi terlambat dan sayup, sayup ia mendengar suara tawa Yapin Nio terkepeh-kekeh. Sementara Yapin Nio terus berlari tiada arah tujuan, bahkan terus tertawa terkekeh-kekeh lalu menangis meraung-raung, akhirnya ia memasuki sebuah lembah yang banyak batu curam. Pelayan tua rumah pengina pantak henti-hentinya menghela nafas, lalu meninggalkan kamar itu dengan kepala tertunduk sehingga nyaris menubruk seseorang yang dihadapannya. Maaf ucapnya sambil mendengarkan kepala, dan seketika itu juga ia terbelalak. Lim Pangcu, ternyata orang itu Lim Pengheng, ketua partai pengemis, yang datang di rumah penginapan tersebut untuk menyelidiki kejadian Yapin Nio dan siapa yang menyamar sebagai Tio Cieh-yong. Lo Sam Lim Pengheng menatapnya. Beberapa hari yang lalu, apakah ada seorang gadis menginap di sini? Ada, pelayan tua yang dipanggil Lo Sam itu mengangguk. Siapa yang membawanya ke maritanya Lim Pengheng lagi? Seorang pemuda, engkau kenal pemuda itu di Akutek Cun-Kutek Cun Lim Pengheng mengerutkan kening. Lo Sam, tentunya engkau tahu jelas mengenai kejadian itu, bukan ya, Lo Sam mengangguk. Tuturkanlah bagaimana kejadian itu ujar Lim Pengheng bernada mendesaknya. Lim Pangcu, Lo Sam menghela nafas, lalu menutur tentang kejadian itu sambil menggeleng-gelengkan kepala. Oh Lim Pengheng mengerutkan kening. Sekarang berada di mana gadis itu dia terus lari, Lo Sam memberitahukan dan menggeleng-gelengkan kepala. Kelihatannya dia sudah tidak waras, Lo Sam, terima kasih atas keteranganmu sampai jumpa ucap Lim Pengheng. Lalu meninggalkan rumah penginapan itu sesampainya di markas pusat, Lim Pengheng langsung ke kamar Tio Chieh Yong. Dilihatnya putrinya sedang duduk di pinggir ranjang. Ayah panggil Lim Cheng In. Sudah berhasil kehayah menyelidiki itu ah-ah-ah, Lim Pengheng menghela nafas. Ternyata biang keroknya adalah Kutek Chun apa Tio Chieh Yong terbelalat. Kutek Chun engkau kenal di atanya Lim Pengheng. Kenal, Tio Chieh Yong mengangguk. Dia putra amarhum Hang Lui Kiam Hek, Chieh Yong Lim Pengheng menatapnya. Engkau mempunyai dendam dengannya sama sekali tidak? Tio Chieh Yong menggelengkan kepala. Kutek Chun mendadak Lim Cheng In berseru. Aku ingat, Cheng In, engkau ingat apa tanya Lim Pengheng sambil memandang putrinya dengan heran. Ayah, aku dan kakak Yong pernah bertemu dia. Lim Cheng In memberitahukan sambil mengerutkan kening. Pada waktu itu, aku sudah berpesan kepada kakak Yong harus berhati-hati padanya. Kenapa engkau berpesan begitu Lim Pengheng makin heran? Sebab gerak-geriknya sungguh mencurigakan. Kelihatannya dia ingin menyerang kakak Yong secara mendadak. Tetapi karena aku terus mengawasinya, maka dia tidak berani turun tangan. Chieh Yong, kenapa dia begitu mendendam kepadamu tanya Lim Pengheng dan tidak habis pikir? Paman, aku sendiri juga tidak tahu. Tio Chieh Yong menggelengkan kepala. Ayah Lim Cheng In memberitahukan. Kakak Yong pernah tinggal di Hang Lipo, Fang Ling Hyang sangat baik terhadap kakak Yong. Mungkin karena itu, tidak mungkin, Tio Chieh Yong menggelengkan kepala. Sebab Hang Lipo telah musnah, dan Fang Ling Hyang yang dicintainya juga telah mati. Bagaimana mungkin dia mendendamku karena itu heran sungguh mengherankan Gumam Lim Pengheng. Kasihan adik In, Tio Chieh Yong menghela nafas. Kutek Cun menodainya agar dia membunuhku oh ya. Paman adik In berada di mana sekarang entahlah Lim Pengheng menggelengkan kepala. Chieh Yong, bagaimana keadaanmu? Sudah mebaik paman Tio Chieh Yong mengangguk. Sebetulnya lukaku tidak begitu parah, jadi tidak usah merepotkan adik In, Chieh Yong Lim Pengheng tersenyum. Seharusnya engkau pura-pura luka parah kenapa Tio Chieh Yong bingung. Agar Cheng In terus menemanimu, sahut Lim Pengheng sambil tertawa lalu meninggalkan kamar itu. Ayah Lim Cheng In menundukan wajahnya dalam-dalam sedangkan Tio Chieh Yong terus tertawa sambil menetapnya. Kemudian Lim Cheng In menegurnya. Kenapa engkau terus tertawa adik In, apa yang ayahmu katakan memang benar, sahut Tio Chieh Yong sambil tersenyum. Aku harus berpura-pura terluka parah, agar engkau terus menerus menyuapi aku makan. Cis wajah Lim Cheng In memerah. Dasar tak tahu malu adik In Tio Chieh Yong menatapnya lembut. Engkau sungguh baik terhadapku kakak Yong, karena engkau sangat mencintaiku, maka aku pun harus mencintaimu dan baik terhadapmu, juga harus menyuapi aku makan dan minum, sambung Tio Chieh Yong sambil tertawa-tawa. Cis dasar, Lim Cheng In langsung mendekap di dada Tio Chieh Yong. Hahaha Bu Lim Sem Mo terus tertawa gelap setelah mendengar apa yang diceritakan Kutek Chun. Kemudian Teng Hai Lomo manggut-manggut seraya berkata, Kutek Chun, tidak percuma engkau menjadi murid kami. Engkau memang cerdik dan banyak akal. Gadis itu pasti terus berusaha membunuh Tio Chieh Yong, sayang Tian Mo menggeleng-gelengkan kemala. Tusukan belati itu tidak menghabiskan nyawa Tio Chieh Yong, tapi Tio Chieh Yong telah terluka. Itu cukup memuaskan kita, ujar Timo sambil tertawa. Kau cu ujar dalai lama jubah merah. Kapan kita akan menyerang markas pusat Kepang kalian berempat sudah pulih tanya Teng Hai Lomo. Sudah, kau cu, sahut dalai lama jubah merah. MGM M-M Teng Hai Lomo manggut-manggut. Kalau begitu, guru selaku Tek Chun. Percuma kita menyerang ke sana, lo Teng Hai Lomo heran. Kenapa percuma? Apakah engkau mempunyai rencana yang bagus ya, guru? Kutek Chun mengangguk. Kalau kita menyerang ke sana, tentu para anggota kita juga akan berkorban. Maka alangkah baiknya biar mereka yang menyerang kemari, karena di dalam istanda ini telah dipasang berbagai macam jebakan. Kalau mereka menyerang kemari, pasti akan mati semua, kita tidak perlu capek-capek menyerang ke sana. Benar, Teng Hai Lomo manggut-manggut. Tapi, bagaimana mungkin mereka akan menyerang kemari hancurkan markas cabang Kepang, maka mereka pasti menyerang kemen sahut Kutek Chun. Hahaha Teng Hai Lomo tertawa gembira. Benar. Kalau kita telah menghancurkan markas cabang mereka, tentu Bulim Ji Hie dan lainnya akan menyerang kemari, dan mereka pasti akan mati semua di dalam jebakan, Siao Kau Chu, ketua muda, memang cerdik, puji empat dalai lama. Kalau begitu, tugas menghancurkan markas cabang Kepang serahkan saja kepada kami baik Teng Hai Lomo mengangguk. Kalian berempat bawah seratus orang pergi menyerang markas cabang Kepang setelah markas cabang itu musnah, Sem Gansien Kepang pasti mencak-mencak. Hahaha Kau Chu, kami berangkat ujar dalai lama jubah merah sambil menjurah, lalu pergi. Teng Chun Tian Mo menatapnya. Engkau masih harus belajar ilmu sesat pada Im Yang Ho Atsu, dan juga harus terus berlatih Pak Kek Sin Kang, ya, guru, Kutek Chun mengangguk kemudian menuju ke kamar Im Yang Ho Atsu sambil tersenyum-senyum. Begitu memasuki kamar itu, ia terbelalak karena melihat Im Yang Ho Atsu berdandan bagaikan gadis berusia 20-an, mengenakan pakaian tipis dan berbaring di tempat tidur. Jantung hatiku, kemarilah ujar Im Yang Ho Atsu sambil tersenyum manis. Oh, buah hatiku sahut Kutek Chun dan mendekatinya dengan wajah berseri-seri. Hari ini engkau tampak cantik sekali, oh, ya suara Im Yang Ho Atsu mengalun lembut. Duduklah Kutek Chun duduk di pinggiran jang Im Yang Ho Atsu bangun sekaligus membelai-belai bahunya. Buah hatiku, Kutek Chun memeluknya. Aku tahu, Im Yang Ho Atsu tersenyum. Engkau kemari menemui ku karena ingin menambah ilmu sesat lagi, kan ya, Kutek Chun mengangguk. Tentunya engkau tidak akan pelit mengajarku bukan tentu, Im Yang Ho Atsu menggerayang tubuh Kutek Chun. Asal engkau mau bersenang-senang denganku, ilmu sesat apapun pasti kuajarkan kepadamu. Terima kasih Kutek Chun juga mulai menggerayanginya, sehingga membuat Im Yang Ho Atsu tertawa cekikikan. Hai hai au uh nafas Im Yang Ho Atsu mulai mendesah. Jantung hatiku, kalau hari ini engkau bisa memuaskan aku, akan ku hadiahkan sesuatu kepadamu. Hadiah apa tanya Kutek Chun sambil mengecup tipinya. Sebuah kitab peninggalan buruku, Im Yang Ho Atsu memberitahukan. Kitab apa itu tanya Kutek Chun tertarik. Kitab Cihuntai Ho Atsu, Ilmu Pengendalian Pikiran, jawab Im Yang Ho Atsu menjelaskan. Yaitu ilmu sesat yang sangat tinggi, kalau berhasil mempelajari ilmu tersebut, maka dapat mengendalikan pikiran orang lain, bahkan dapat membangkitkan mayat yang belum lewat tujuh hari, oh. Kalau begitu, engkau sudah berhasil mempelajari ilmu sesat itu tanya Kutek Chun. Aku tidak berhasil, Im Yang Ho Atsu menggelengkan kepala. Kenapa Kutek Chun heran? Begitu aku mulai mempelajari ilmu itu, kepalaku menjadi pusing dan merasa seakan mau pecah, maka aku tidak berani mempelajarinya lagi. Tapi siapa tahu engkau berjodoh dengan ilmu sesat itu, ujar Im Yang Ho Atsu memberitahukan kalau engkau berhasil, orang yang berkepandaian tinggi bagaimanapun, masih dapat kau kendalikan pikirannya. Apa yang engkau perintahkan, orang itu pasti melakukannya, Oh Kutek Chun tampak girang sekali. Lalu apa gunanya membangkitkan mayat? Engkau bisa perintah mayat untuk membunuh siapapun, sebab mayat itu tidak akan mati, Im Yang Ho Atsu menjelaskan. Walau kepalanya hilang tersabit gelolok, tapi badan, tangan dan kakinya masih bisa berderak membunuh orang, hebat sekali ilmu sesat itu Kutek Chun makin tertarik. Benarkah engkau akan menghadiahkan kitab itu kepadaku? Benar. Asal hari ini engkau bersedia menemani aku bersenang-senang, Sahut Im Yang Ho Atsu sungguh-sungguh. Baik, Kutek Chun manggut-manggut. Kalau begitu, mari kita mulai bersenang-senang terdengarlah suara tawa cekikikan, yang disusul oleh suara desahan nafas. Im Yang Ho Atsu memang merasa puas sekali hari ini. Karena itu, ia menepati janji Nia, yakni menghadiahkan kitab ilmu sesat itu kepada Kutek Chun. Setelah menerima kitab tersebut, Kutek Chun mulai mempelajarinya. Akan tetapi, sesuai dengan apa yang dikatakan Im Yang Ho Atsu, begitu dia mulai mempelajari ilmu sesat itu, kepala langsung pusing dan merasa mau pecah pula. Kutek Chun penasaran dan mencoba lagi, namun tetap begitu sehingga membuatnya tidak berani mempelajarinya lagi. Kitab itu disimpannya dengan hati-hati sekali dan berharap suatu hari nanti ia akan berhasil mempelajarinya. Betapa gusarnya Lin Peng Heng, ketua Kepang begitu menerima laporan-laporan dari beberapa pemimpin markas cabang Kepang, bahwa markas-markas cabang Kepang telah dihancurkan Sam Mo Kauwoleh. Karena itu, segeralah ia mengadakan perundingan dengan Bulim Ji Hie, Tui Hun Lo Jin, Tepai Sin Wan, Go Hoon Tiong dan Tio Chiehiong. Hektometer dengus Sam Gan Sien Kee. Kalau begitu, mari kita serbu markas mereka. Maka aku setuju, sahut Tok Pai Sin Wan, begitu pula yang lain. Akan tetapi, Tio Chiehiong diam saja dengan kening berkerut-kerut seakan sedang memikirkan sesuatu. Kakak Hiong bisik Lim Cheng Im. Engkau sedang memikirkan apa masalah ini, sahut Tio Chiehiong. Chiehiong Lin Peng Heng memandangnya seraya bertanya. Bagaimana menurutmu, kalau kita menyerbu markas Sam Mo Kauwoleh? Paman jawab Tio Chiehiong serius. Menurut pendapatku, lebih baik jangan, jangan Lin Peng Heng tertegun. Apa alasanmu mengatakan demikian Paman, seharusnya Sam Mo Kauwoleh menyerbu kemari, tapi mereka malah menyerbu ke markas cabang itu. Pertanda mereka mempunyai suatu rencana tertentu, ujar Tio Chiehiong menjelaskan. Menyelaskan, tujuan Bulim Sam Mo justru menghendaki kita menyerbu ke markas mereka, Chiehiong Sam Ganshin K menatapnya. Kenapa engkau berpendapat begitu sebab kalau kita menyerbu ke sana, tentu kita semua akan mati sia-sia inilah tujuan Sam Mo Kauwoleh, karena di markas pasti sudah dipasang berbagai jebakan, jawab Tio Chiehiong menjelaskan. Mereka tidak mau menyerbu kemari, lantaran tidak menghendaki para anggotanya menjadi korban di sini. Oleh karena itu, kita pun harus diam, diam Lim Pengheng mengerutkan kening. Aku ketua Kepang, apakah harus diam membiarkan beberapa markas cabang itu hancur begitu saja? Engkau harus tahu, hampir seratus pengemis telah dibantai Sam Mo Kauwoleh aman, apakah pihak Sam Mo Kauwoleh tiada seorang pun yang mati tanya Tio Chiehiong mendadak. Ada, Lim Pengheng mengangguk. Kurang lebih 30 orang. Nah pihak Sam Mo Kauwoleh juga ada yang mati, berarti penyerbuan mereka tidak menghasilkan kemenangan yang gemilang, sebab masih ada perlawanan dari markas cabang Kepang, ujar Tio Chiehiong dan melanjutkan. Tapi apabila kita menyerbu ke markas Sam Mo Kauwoleh, yang akan kita hadapi adalah jebakan-jebakan maut, sehingga kita akan mati sia-sia di sana. Kita sudah tahu itu, kenapa masih mau ke sana mencari mati. Bukankah lebih baik kita menunggu dan melihat perkembangan selanjutnya apa yang dikatakan Tio Chiehiong memang masuk akal, Kim Siaw Su Seng manggut-manggut dan menambahkan. Pihak Sam Mo Kauwoleh menggunakan rencana, kita harus menggunakan taktik NGMM Sam Gani Sien Kee juga manggut-manggut. Lebih baik sisa anggota di markas cabang ditarik kemari untuk memperkuat markas pusat ini, Ayah Ujar Lin Pengheng sambil mengerutkan kening. Bukankah kaum rimba perselatan akan mencertawakan kita sebagai pengecut pengheng Sam Gansien Kee menatapnya tajam? Kaum rimba perselatan mana yang berani mencertawakan kita? Engkau harus ingat, kini Kee Pang merupakan beriteng bagi rimba perselatan. Apabila Kee Pang roboh, rimba perselatan pasti dikuasai Sam Mo Kau, benar, Tui Hun Lo Jin mengangguk. Maka kita semua harus membela mati-matian markas pusat ini, mendadak berjalan ke dalam seorang pengemis peringkat kedua, yang kemudian memberi hormat dan melapor. Lapor pada ketua dan Pang Cu, beberapa ketua partai ingin bertemu, Oh Lim Pengheng tercengang. Undang mereka masuk ya, Pang Cu, pengemis itu segera pergi. Berselang beberapa saat, tampak beberapa orang berjalan ke dalam. Mereka adalah Hui Kong Tai Su, ketua partai Siauling, It Hian To Jin, ketua partai Butong, Hui Lyong Sin Kiam, ketua partai HW Asan, dan Wiyahian Chin Jin, ketua partai Kun Lun. Dan para ketua partai itu memberi hormat pada Bu Lin Jihie, Tui Hun Lo Jin, Tok Pai Sin Wan, dan Ling Pengheng. Eeeh Sen Ganshin Kiam tertawa gelak. Kalian kemari ingin makan gratis di sini ya, Omi Tohut ucap Hui Kong Tai Su. Sen Kiam, kami telah menerima berita bahwa markas cabang Kepang telah diserbu, mungkin tidak lama lagi pihak Siam Mokau akan menyerbu kemari oleh karena itu kami kemari untuk bergabung melawan Siam Mokau, terima kasih ucap Lim Pengheng. Silakan duduk, para ketua itu duduk. Hui Lyong Sin Kiam dan Wiyahian Chin Jin terus memandang Tio Chiehiong. Kedua ketua itu telah mendengar tentang kehebatan Pek Isin Hiap, namun timbul pula keraguan mereka karena Tio Chiehiong masih begitu muda. Eeeh Sen Ganshin Kiam tertawa gelak. Kalian meragukan kehebatan Pek Isin Hiap ya Chiehiong. Kami, wajah Hui Lyong Sin Kiam memerah, begitu pula Wiyahian Chin Jin. Kami tidak menyangka Pek Isin Hiap masih begitu muda, muda tapi berisi, tidak seperti kalian yang telah menyerah pada Siam Mokau, sahut Sen Ganshin Kiam sambil tertawa gelak. Chiehiong. Chin Jin dengan wajah agak memerah lantaran merasa malu. Kami menyerah bukan karena takut mati, melainkan tidak menghendaki pertumpahan darah dan mengorbankan para murid. Di samping itu, kami pun menunggu kesempatan, terima kasih atas kesediaan kalian bergabung dengan Kepang Ucap Sen Ganshin K. Sehingga markas pusat Kepang ini bertambah kuat. Chiehiong Puee, bagaimana kalau kita menyerbu ke markas Siam Mokau? Tanya Hui Lyong Sin Kiam, ketua partai HW Asan mendadak. Justru kami sedang merundingkan hal ini, sahut Lim Penghang memberitahukan. Namun kami menunda penyerbuan ke sana, kenapa Hui Lyong Sin Kiam heran? Sebab, Lim Penghang membeber apa yang dikatakan Tio Chiehiong tadi, sehingga membuat ketua partai HW Asan dan Kun Lun saling memandang. Omi Tohut daya pikir peisin hiap memang hebat. Kita memang harus menunggu sesuai dengan apa yang dikatakan Lim Pangcu, ujar Hui Hong Taishu. Omi Tohut, sementara di dalam markas Siam Mokau, terdengar suara tawa gelak yaitu suara tertawanya Bulim Siam Mokau. Beberapa markas cabang ketang telah hancur, maka Siam dan Sien Kiam pasti mencak-mencak tidak karuan, ujar Teng Hai Lomo. Aku yakin tidak lama lagi mereka pasti akan menyerbu kemari, itu berarti kematian bagi mereka, sahut Tian Mo sambil tertawa gelak. Siam Mokau yang akan berkuasa dalam merimba persilatan, sambung Temo dan seketika juga terdengar tepuk sorak para anggota Siam Mokau dengan penuh semangat. Hidup Siam Mokau, hidup Siam Mokau bagaimana keadaan Yap Pinio yang sudah tidak begitu aras? Gadis yang bernasib malang itu terus berlari di lembah. Pakainya sudah tersobek sana-sini, bahkan kaki dan tangannya pun lecet-lecet. Sudah dua hari dua malam ia tidak makan, tapi perutnya tidak merasa lapar sama sekali. Kadang-kadang ia tertawa melengking, kemudian menangis meraung-raung, sehingga mengejutkan burung-burung yang ada di dalam lembah itu. Ketika ia sampai di sebuah tebing, mendadak kakinya tergelincir sehingga tubuhnya terperosok ke bawah dan masuk ke dalam sebuah lubang besar sungguh di luar dugaan, lubang itu ternyata sebuah terowongan. Begitu keras badan Yap Pinio membentur dinding terowongan, tapi gadis itu tidak menjerit kesakitan, melainkan malah tertawa cekikikan. Hai 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 gelap sekali. Mungkin aku sudah berada di dalam neraka. Hai hai, Yap Pinio bangkit berdiri terowongan itu agak gelap, namun gadis itu melangkah ke dalam juga sambil bernyanyi-nyanyi kecil. Makin ke dalam terowongan itu makin besar, akhirnya Yap Pinio sampai di tempat yang cukup luas dan terang. Ternyata ada sebuah mutiara menempel di dinding terowongan, dan mutiara itu memancarkan cahaya yang cukup terang. Mendadak Yap Pinio terbelalak karena melihat seorang wanita berusia lima puluhan duduk di tengah-tengah goa. Di hadapannya terdapat sebuah batu berbentuk segi empat. Tampak sebuah kitab, dan beberapa tulisan terukir di atas batu itu. Hei, bibi seru Yap Pinio sambil tertawa geli. Kenapa bibi duduk mematung di situ Yap Pinio mendekatinya? Karena merasa iseng ia menepuk bahu wanita itu, dan seketika juga baju wanita itu wancur. Yap Pinio terbelalak, kemudian menyentuh ujung pakaian wanita itu yang lebar di tanah. Eh 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 mulut Yap Pinio ternganga lebar. Ternyata ujung pakaian itu pun langsung wancur. Bahkan yang lebih mengherankan, wanita itu tidak mempunyai kaki. Kok bibi tidak punya kaki? Pantas tidak bisa berdiri Yap Pinio tertawa-tawa, lalu duduk di sisi wanita itu. Gadis tersebut sama sekali tidak tahu, bahwa wanita itu sudah mati, tapi tubuhnya masih utuh karena tidak membusuk. Kok ada tulisan di atas batu gumam Yap Pinio, kemudian sambil tertawa-tawa ia membacanya. Aku bernama Siang Kuan Giyok Lan, adik perempuan seperguruan Im Siye Hang Jin, orang gila Alembaka. Im Siye Hang Jin meracuni guru dan mencuri kitab Im Siye Chin Keng, Kitab Pusaka Alembaka. Kitab Pusaka itu berisi Im Siye Hang Keng, Tenaga Sakti Anormal Alembaka, dan Im Siye Kiam Hoat, Ilmu Pedang Alembaka. Karena aku memergokinya mencuri kitab Pusaka itu, maka aku ditangkap dan disekap di dalam goa ini, bahkan dia pun memotong kedua kakiku. Siapa yang berjodoh memasuki goa ini, harus menjadi muridku. Perguruanku memiliki semacam iwakang aneh, yakni mati dengan tubuh tidak membusuk, juga tetap memiliki iwakang. Engkau harus memeluk tubuhku, agar iwakang yang masih kumiliki dapat ku salurkan ke tubuhmu. Engkau pun harus tahu, siapa yang mempelajari Im Siye Chin Keng, akan berubah menjadi orang gila. Namun kalau sudah mencapai tingkat kesempurnaan, akan normal kembali. Kitab Pusaka itu berada di tangan Im Siye Hang Jin. Akan tetapi, Im Siye Hang Jin sama sekali tidak tahu, ketika guru mendekati ajal karena keracunan, secara diam-diam guru memberiku sebuah kitab Pusaka lain, yakni yang berada di atas batu ini. Alangkah baiknya yang memasuki goa ini adalah seorang gadis yang kurang luaras, jadi agak gampang mempelajari ilmu yang ada di dalam kitab Pusaka ini ingat setelah berhasil mempelajari ilmu yang ada di dalam kitab Pusaka ini, engkau harus pergi mencari Im Siye Hang Jin, kalau dia sudah mati, carilah muridnya atau turunannya, engkau harus membunuh mereka. Yang meninggalkan pesan siangkuan Giyok Lan seusai membaca, Yak Pin Mi maralah tertawa-tawa dan memandang tubuh wanita yang tak bergerak itu. Iiii kenapa aku harus memelukmu? Engkau bukan kakak Hyong, bergumam sampai di sini, wajah Yak Pin Mi O berubah murung. Aku telah bersalah terhadap kakak Hyong, aku telah menusuknya, aku, aku tidak punya muka bertemu dia lagi. Itu, ku tek cun aku harus mencincangnya, aku harus mencincangnya. Yak Pin Mi O tertawa seram dengan meco berapi-api, kemudian memandang tubuh yang kaku itu. Bibi yang baik, aku telah bersalah terhadap kakak Hyong. Dia, dia akan memaafkan aku? Bibi, jawablah jangan diam saja. Yak Pin Mi O terus mengoceh seakan mengajak sosok itu bercakap-cakap. Bibi, ibuku telah meninggal, Bibi, Yak Pin Mi Mar menangis sedih, lalu mendadak ia memeluk sosok itu erat-erat, dan seketika badannya tampak tergetar-getar seperti kena strom. Hai hai gadis itu tertawa geli, Bibi bercanda denganku, berselang sesaat. Yak Pin Mi mau jatuh pingsan, sedangkan tubuh wanita itu telah hancur, hanya tersisa tulang belulang. Bab 32 dijadikan Sandra. Tampak tiga ekor kuda berlari tidak begitu kencang, terdengar pula suara tawari yang gembira. Penunggangnya adalah seorang pemuda tampan dan dua orang gadis cantik jelita. Ternyata mereka Toan Wiyekie, Toan Pitlian dan Gou Sian Eng. Toan Wiyekie mengantar Gou Sian Eng pulang ke Tionggoan. Karena adiknya memaksa untuk ikut, maka Toan Hong Yah mengizinkannya. Mereka bertiga telah memasuki daerah Tionggoan, dan langsung menuju markas pusat Kepang. Dalam perjalanan, mereka bertiga kelihatan gembira sekali, terutama Toan Wiyekie yang begitu takjub dan terpesona akan keindahan panorama di Tionggoan. Kakak seru Toan Pitlian. Mari kita beristirahat sejenak di bawah pohon itu bagaimana, adik Sian Eng tanya Toan Wiyekie pada gadis pujaan hatinya. Gou Sian Eng mengangguk. Mereka bertiga menghentikan kuda masing-masing dekat pohon itu, lalu meloncat turun. Sungguh sejuk dan segar udara di daerah ini ujar Toan Wiyekie sambil duduk. Pemandangan pun idah sekali, sambung Gou Sian Eng dan duduk di sisinya sedangkan Toan Pitlian masih berdiri sambil menengok ke sana kemari. Toan Wiyekie menatapnya seraya bertanya, Adik, kenapa engkau tidak mau duduk? Aku sedang melihat apakah ada kelinci liar di sekitar tempat ini. Kalau ada, aku ingin menangkap untuk dipanggang, Sahut Toan Pitlian. Kalian Gou Sian Eng menggelengkan kepala. Kenapa engkau begitu tega itu bukan masalah tega tidaknya? Sahut Toan Pitlian sambil tersenyum. Kelinci liar memang boleh untuk dimakan. Apakah engkau tidak pernah makan daging kelinci? Tidak, Gou Sian Eng menggelengkan kepala lagi. Terus terang, aku tidak tega sebab kelinci termasuk di binatang jinak. Engkau pernah makan ayam kan tanya Toan Pitlian. Tentu, Gou Sian Eng mengangguk. Nah, itu berarti sama, ujar Toan Pitlian sambil tertawa geli, kemudian mendadak keningnya berkerut. Terus terang, hingga saat ini aku masih merasa penasaran, penasaran kenapa tanya Gou Sian Eng heran. Itu, Tio Chie Hiong, sahut Toan Pitlian dengan wajah agak memerah. Adik Toan Wille Kie menggeleng-gelengkan kepala. Engkau masih teringat akan pemuda itu ya, Toan Pitlian mengangguk. Adik Toan Wille Kie menghela nafas. Dia sudah berterus terang bahwa dia sudah punya kekasih, kenapa engkau masih, Kak Toan Pitlian tampak tidak senang. Aku ingat dia sebagai teman baik dan sebagai seorang kakak. Apakah itu tidak boleh? Tentu boleh, Toan Wille Kie tersenyum. Lalu kenapa engkau masih merasa penasaran? Aku merasa penasaran karena belum berkenalan dengan kekasihnya. Kalau kekasihnya ternyata gadis baik, cantik dan lemah lembut, aku tidak penasaran lagi, Toan Pitlian memberitahukan. Oh oh Toan Wille Kie manggut-manggut. Kalau kita sudah sampai di markas pusat Kepang, dia pasti memperkenalkan kekasihnya. Nah, engkau boleh menilai kekasihnya itu, Kak Lian selagau sian eng sambil tersenyum. Siapa tahu kali ini engkau akan bertemu pemuda tampan yang baik pula, benar, Bik, Toan Wille Kie memandang Toan Pitlian sambil tersenyum. Ih wajah Toan Pitlian kemerah-merahan. Memangnya aku sudah ingin menikah seperti kalian engkau sudah dewasa, tentunya harus menikah, ujar Toan Wille Kie dan menambahkan. Apabila nanti engkau bertebu pemuda idaman hatimu, aku akan mewakili orang tua kita untuk melamarnya untukmu, Kak, Toan Pitlian membanting-banting kaki. Jangan mengada-ada di Toan Wille Kie menatapnya lembut. Kalau engkau tidak membawa sian eng ketahili, mungkin aku masih, nah Toan Pitlian tertawa. Engkau harus berterima kasih kepadaku karena itu, ujar Toan Wille Kie sungguh-sungguh. Apabila engkau bertebu pemuda idaman hati, aku pasti akan membantumu, kakak. Wajah Toan Pitlian memerah lagi karena tersipu, kemudian menundukkan wajahnya dalam-dalam. Oh ya adik sian eng tanya Toan Wille Kie. Kira-kira berapa hari lagi kita akan sampai di markas pusat Kepang kalau kita melakukan perjalanan siang malam, mungkin 2-3 hari kita akan sampai di sana, Gou Sian Eng memberitahukan. Toan Wille Kie manggut-manggut. Adik Sian Eng, bagaimana kalau kita melakukan perjalanan siang malam baik? Gou Sian Eng mengangguk. Kak Goda Toan Pitlian sambil tersenyum, ingin cepat-cepat bertemu calon mertua ya kira-kira begitulah, sahut Toan Wille Kie dan tertawa pula. Kalau begitu, mari kita berangkat sekarang ajak Toan Pitlian. Mereka bertiga lalu melanjutkan perjalanan. Di istana Tian Mo atau markas Sem Mo Kau, sedang berlangsung pembicaraan serius, namun wajah mereka tampak diliputi keheranan. Aku tidak habis pikir, ujar Teng Hai Lomo sambil menggeleng-gelengkan kepala. Kenapa Kepang masih B.I.U. menyerbu kemari? Mungkin mereka sudah tahu akan rencana kita, sahut Tian Mo. Kalau begitu, lebih baik kita menyerang ke sana, ujar Teng Mo dan menambahkan dengan wajah gusar. Ketua H.W.A. San dan Ketua Kun Lun telah bergabung dengan Kepang, kita harus menghabiskan mereka. Dua hari yang lalu, Ketua Godie, Hong Tong dan Ketua Suat San juga ke markas pusat Kepang, Kutek Chun memberitahukan. Ketiga ketua itu pun bergabung dengan Kepang, bagus-bagus kalau begitu, kita harus menghabiskan mereka semua Teng Hai Lomo tertawa seram. Padahal partai-partai itu telah taklu kepada kita, tapi secara diam-diam mereka malah bergabung dengan Kepang, sudah waktunya kita menyerang mereka, ujar Teng Mo dan menambahkan. Aku dan Tian Mo menghadapi Pek Isin Hiap. Empat dalai lama menghadapi Bulim Ji Hie, Teng Hai Lomo menghabiskan para ketua itu, dan Tek Chun menghabiskan para pengemis peringkat 1 dan 2. Teng Hai Lomo menggut-menggut. Kalau begitu, besok malam kita serang markas pusat Kepang Guru ujar Kutek Chun. Menurut pendapatku lebih baik kita bersabar beberapa waktu lagi, sudah tidak bisa bersabar lagi sahut Teng Hai Lomo. Guru harus tahu, keadaan Kepang pun seperti kita. Aku yakin mereka pun sudah mulai tidak sabaran seperti Guru. Apabila kita dapat mengendalikan emosi untuk bersabar, tidak lama lagi mereka pasti menyerbu kemari, jadi kita harus bersabar berapa lama lagi tanya Tian Mo. Cukup seminggu saja, Kutek Chun tertawa. Sebab para ketua pasti mendesak Kepang untuk menyerbu kemari, agar partai mereka bebas dari tekanan kita, MGM Mbilin Semmo menggut-menggut. Pada waktu bersamaan, masuklah seorang berpakaian hitam, yang kemudian memberi hormat dan melapor. Lapor pada kau cu ada tiga orang menuju ke markas Kepang, siapa mereka tanya Kutek Chun. Mereka Toan Pek Lian, Toan Wiekie dan Gou Sian Eng, jawab orang berpakaian hitam menjelaskan. Toan Wiekie dan Toan Pek Lian adalah putera-putera Toan Hang Yadi Tai Li, sedangkan Gou Sian Eng adalah putera Gou Hon Tiong, Oh Kutek Chun tertawa gembira, kemudian berkata kepada guru-gurunya dengan wajah berseri. Guru, kesempatan kita sudah datang, maksudmu tanya Teng Hai Lomo. Kita tangkap mereka untuk dijadikan sandera, lalu mengutus seseorang ke Kepang, sahut Kutek Chun merendahkan suaranya. Hahaha Bu Linsen Mo tertawa gelap. Guru, bagaimana ideku ini? Tanya Kutek Chun. Idemu tepat, sahut Teng Hai Lomo. Jadi kita mengutus seseorang ke Kepang untuk mengundang Pek Isin Hiap kemari, hahaha Tian Mo tertawa terbahak-bahak. Kalau dia sudah kemari, tidak bisa keluar dengan selamat lagi benar, Temo juga tertawa. Setelah itu, barulah kita sapu habis markas pusat Kepang, kau cu seladalai lama jubah merah. Mereka cukup kita tangkap. Jangan dibunuh sebab kami berempat kenal Soan Hang, ya, lagi pula Paman Guru kami pernah minta bantuan kepada beliau, kalian berempat tidak usah khawatir. Teng Hai Lomo tertawa lagi. Kita undang mereka bertiga kemari, lalu kita pancing Pek Isin Hiap ke sini. Setelah kita membunuh Pek Isin Hiap kita akan melepaskan mereka bertiga, kalau begitu, kami berempat akan pergi mengundang mereka bertiga kemari, ujar dalai lama jubah merah. Seandainya mereka tidak mau tanya ku tek cun. Mereka pasti mau, sahut dalai lama singkat. Baik, Teng Hai Lomo manggut-manggut. Kalian berempat boleh berangkat sekarang. Ya, Kau Cuk keempat dalai lama itu mengangguk kemudian setelah memberi hormat, berangkatlah mereka berempat. Huahaha Bulim Semmo tertawa terbahak-bahak. Setelah Pek Isin Hiap mati di dalam jebakan, berarti sudah saatnya kita menguas airimba persilatan, Toan Wilekie, Toan Piklian dan Gau Sian yang memacu kuda masing-masing sambil tertawa-tawa dengan wajah cerah ceria. Akan tetapi, mendadak muncul empat orang di hadapan mereka, sehingga mereka segera menghentikan kuda masing-masing. Keempat orang itu ternyata empet dalai lama Tibet. Maaf ucap dalai lama jubah merah. Kami berempat telah mengganggu perjalanan pangeran, putri dan nona, Oh Oh Toan Wilekie manggut-manggut. Ternyata kalian berempat kapan kalian datang di Tionggoan sudah cukup lama, sahut dalai lama jubah merah. Pangeran, putri dan nona mau kemana kami mau ke markas pusat Kepang, ujar Toan Wilekie sambil tersenyum dan memberitahukan. Nona Gow ini calon istriku, kami mengucapkan selamat kepada pangeran. Ucap keempat dalai lama itu sering tak sekaligus memberi hormat lagi. Terima kasih ucap Toan Wilekie dan menambahkan. Kami harus melanjutkan perjalanan. Maaf, pangeran dalai lama jubah kuning memberi hormat dan berkata. Kami mengundang pangeran, putri dan nona Gow ke markas Semmo kau, Oh Toan Wilekie mengerutkan kening. Kenapa kami harus ke sana bulim Semmo ingin bertatap muka dengan kalian, dalai lama jubah kuning memberitahukan. Ada urusan apa bulim Semmo ingin bertatap muka dengan kami tanya Toan Peklian heran. Kami tidak kenal bulim Semmo, lagi pula kami harus melanjutkan perjalanan, bulim Semmo ingin membicarakan sesuatu dengan kalian, jawab dalai lama jubah merah. Kami harap pangeran tidak akan menyulitkan kami seandainya kami tidak mau ke sana tanya Toan Wilekie sambil mengerutkan kening. Maaf ucap dalai lama jubah merah. Kami kenal baik dengan Toan Hong, ya tentunya kami tidak akan mencelakai pangeran, putri dan nona Gow. Maka dalam hal kami harap pangeran tidak akan menyulitkan kami Toan Wilekie dan adiknya saling memandang. Mereka tahu apabila mereka tidak menurut, tentunya dalai lama itu akan menggunakan kekerasan. Agar tidak menimbulkan hal-hal yang tak diinginkan, akhirnya Toan Wilekie mengangguk. Baiklah, terima kasih, pangeran ucap keempat dalai lama itu serentak. Mari ikut kami Toan Wilekie, Toan Peklian dan Gow Sianeng mengikuti mereka ke markas Semmo Kau dengan penuh keheranan, kenapa bulim Semmo mengundang mereka ke sana? Apa yang akan dibicarakan? Bulim Semmo menyambut kedatangan mereka bertiga dengan penuh keramahan, sebab Toan Wilekie dan Toan Peklian adalah pangeran dan putri Raja Thaili, sedangkan Gow Sianeng adalah calon istri Toan Wilekie. Maaf ucap Toan Wilekie dan bertanya. Ada urusan apa? Ciam Puei bertiga mengundang kami ke mariha-ha tenghai lomo tertawa gelak. Toan Hangya sangat terkenal, Tentunya kami tidak akan mencelakai kalian, jadi kalian tidak usah khawatir Ciam Puei Toan Wilekie mengerutkan kening. Kami masih harus melanjutkan perjalanan, Ciam Puei mau bicara apa? Bicaralah setelah itu, kami mau mohon pamit, pangeran Tianmo menatapnya sambil tersenyum. Kami tahu pangeran ingin buru-buru menemui calon mertua. Karena itu, kami pun tidak akan menghambat waktu pangeran, Cukup tiga hari kalian bertiga tinggal di sini, Ciam Puei, itu berarti telah menghambat waktu kami, Sahut Toan Wilekie dan mengerutkan kening lagi. Hanya tiga hari, Temu tertawa gelak. Itu tidak begitu lama, Ciam Puei ujar Toan Pityan. Secara tidak langsung Ciam Puei telah menahan kami, jelaskan apa tujuan Ciam Puei terus terang, Sahut Teng Hai Lomo. Tujuan kami mengundang kalian kemari adalah agar Pek Isin Hiap kemari juga. Kalau kalian tidak berada di sini, bagaimana mungkin Pek Isin Hiap akan kemari? Oh 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 Toan Wilekie manggut-manggut. Kami bertiga dijadikan Sandra di sini, begitukan kami terpaksa, Teng Hai Lomo tertawa. Bulim Semmo sangat terkenal di rimba persilatan Tionggoan, kenapa harus menggunakan care yang tak terpuji ujar Toan Pityan dan melanjutkan. Bukankah merendahkan nama Ciam Puei bertiga tidak salah, Tiongmo manggut-manggut. Tapi kalau kami tidak menggunakan care ini, Pek Isin Hiap tidak akan kemari, Ciam Puei keliru, Sahut Toan Pityan. Kalau Ciam Puei mengundang Pek Isin Hiap kemari, aku yakin dia pasti memenuhi undangan Ciam Puei, Ciam Puei Selatuan Wilekie. Kami dari Taili, tidak turut campur urusan persilatan Tionggoan. Maka aku harap, Ciam Puei membiarkan kami melanjutkan perjalanan apabila Ciam Puei menghendaki Pek Isin Hiap kemari, aku pasti memberitahukan kepadanya. Terima kasih, Pangeran Teng Hai Lomo tertawa. Kini Pangeran, Putri dan Nona Gong sudah berada di sini, apa salahnya menginap beberapa malam di sini? Tuan Wilekie tahu, apabila ia berkeras mereka bertiga mungkin akan celaka di tangan Bulim Semmo oleh karena itu, ia manggut-manggut. Baiklah. Tapi tiga hari kemudian, Ciam Puei harus memperbolahkan kami melanjutkan perjalanan tentu-tentu. Teng Hai Lomo tertawa gelap lalu menyuruh seseorang mengantar mereka ke sebuah kamar setelah memasuki kamar tersebut, orang itu pergi dan pintu kamar langsung tertutup kembali. Tuan Wilekie menengok ke sana kemar-kamar itu cukup luas dan terdapat tiga buah ranjang. Ini merupakan kamar tahanan, ujar Tuan Wilekie dengan suara rendah. Kelihatannya Bulim Semmo tidak akan mencelakai kita, hanya menyandara kita untuk memancing Tio Chiehiong kemari, heran Tuan Wilekie menggeleng-gelengkan kepala. Padahal Bulim Semmo sangat terkenal dan berkepandaian tinggi, kenapa harus memancing Tio Chiehiong kemari dengan care ini aku yakin, sahut Tuan Wilekie dengan kening berkerut. Di markas ini telah dipasang berbagai macam jebakan, maka kalau Tio Chiehiong datang, dia pasti celakakan wajah Tuan Pitlian berubah. Berarti kita yang mencelakainya. Adik ujar Tuan Wilekie sungguh-sungguh. Tio Chiehiong berkepandaian begitu tinggi, belum tentu dia akan celaka, benar, selagau Sianeng sambil manggut-manggut. Guruku adalah bibinya. Dia pernah mempelajari tentang jebakan-jebakan pada bibinya, maka aku yakin dia dapat melewati jebakan-jebakan di markas Semmo Kau ini, syukurlah kalau begitu ucap Tuan Wilekie. Aku tetap merasa heran, ujar Tuan Pitlian sambil mengerutkan kening. Heran kenapa Tuan Wilekie memandangnya. Padahal Bulim Semmo boleh menantang langsung pada Tio Chiehiong, tapi kenapa mereka tidak mau menantang langsung? Apakah mereka bertiga masih bukan tandingan Tio Chiehiong sahut Tuan Pitlian dan melanjutkan? Apakah kepandaian Tio Chiehiong sudah begitu tinggi, sehingga Nyalibulim Semmo menjadi ciut untuk menghadapi Tio Chiehiong, bersambung ke bagian 21? Tio Chiehiong, bersama Tio Chiehiong